Personel Polsek Amarasi Nusa Tenggara Timur, Briptu Crispinus Nahak menjadi korban penganiayaan di sebuah tempat bilyat. Kejadian ini terjadi pada Rabu, tanggal 8 Maret 2023, sekira pukul 6 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Pelaku penganiayaan diketahui atas nama Markus Libing, warga RT 024 RW 008, Desa Penvi Timur, Kejamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Akibat perbuatan pelaku, Briptu Crispinus Nahak harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Titus Uli Kupang. Untuk laporan lebih detailnya terkait penanganan dari kasus ini, Tribuners akan dilaporkan Rekan Rianta Pehen, reporter dari Pos Kupang. Silakan Rekan. Baik Rekan Rianta Pehen, dapat saya laporkan. Sebilaparang, di salah satu tempat permainan bilyar milik temannya sendiri. Kejadian itu terjadi kemarin pagi sekitar pukul 6.30 pagi dengan pelaku yakni temannya sendiri, bernama Markus Libing di Desa Penvi Timur, Kejamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Akibat perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami luka yang cukup serius. Di antaranya luka potong pada pergelangan tangan bagian kanan, luka potong pada jari kelingking bagian kanan. Terdapat juga luka pada bagian bawah bibir, dan luka gores pada bahu sebelah kiri, dan luka gores pada tangan kiri, dan juga ada luka potong pada jari kelingking bagian kiri. Oke, pas ke kejadian tersebut sekira pukul 7.30 pagi ke Polsek Kupang Tengah, Ibtu Nyoman Gurina Mariana bersama dengan Kasih Propam Polsek Kupang Tengah, Ibda Rudi Tajudin dan juga Pordokes Ibda Elias, langsung mendampingi korban bersama istrinya menuju rumah sakit Siloam Kupang, dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kapolres Kupang, AKBP FX Irwan Arianto yang kemarin sempat dikonfirmasi mengurai kronologis kejadian pengeniayaan yang menggunakan benda tajam yang mengakibatkan salah satu personil Polres Kupang mengalami luka. Kata Kapolres, pelakunya bernama Markus Libing, yang seperti saya jelaskan tadi, beralamat di RT24 RWD8, Desa Penkuit Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Korban merupakan teman dari pelaku sendiri, dan mereka setiap hari sering bersama-sama di tempat permainan biliar milik pelaku. Kapolres menerangkan, berawal sekitar pukul 6 pagi, korban mengantar dua saksi, yakni Sonipal Beno dan Wiron ke TKP di lokasi permainan biliar milik pelaku. Setibanya di sana, korban bertemu dengan pelaku yang masih duduk di tempat biliar miliknya. Pada saat itu, korban dan pelaku saling bertengkar terkait permasalahan tanah. Karena pelaku merasa tersinggung, pelaku lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang miliknya, dan langsung mengayunkan ke arah korban sehingga korban mengalami luka potong di tangan korban. Setelah kejadian tersebut, warga setempat langsung mengamankan korban dan mengantarkannya ke rumah sakit Siloam Kupang untuk mendapatkan perawatan medis. Sedangkan pelaku diamankan oleh anggota piket Bolsek Kupang Tengah. Kapolres mengatakan keduanya merupakan teman dekat bersama dengan saksi yang saat itu berada di tempat kesetia. Kata Kapolres, sebelumnya pada mereka sempat bersama-sama dan mengkonsumsi minuman keras hingga pukul 2 dini hari. Lalu mereka bersama-sama kembali ke rumah. Pagi-pagi mereka kembali berkumpul di sana dan ternyata setelah melakukan penyelidikan, keduanya berada di bawah pengaruh alkohol. Saat sampai dan mereka berkumpul, korban dan pelaku berbincang lalu berujung pertengkaran. Lalu pelaku yang merasa tidak terima mengambil parang lalu menganihaya korban. Saat ini Kapolres mengatakan kasus itu sudah ditarik dari Bolsek Kupang Tengah menuju Polres Kupang untuk lebih dikembangkan lagi. Dan karena saat ini ada isu berkembang mengenai isu suku, apalagi Polsek Kupang Tengah dengan personelnya yang jumlahnya sedikit, untuk meminimalisir itu, Kapolres lebih baik memindahkan kasus itu ke Polres Kupang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke DA di studio. Baik, terima kasih Rian Tabehan untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!